Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya Yang saya hormati rekan-rekan pebisnis pemini seluruh Nusantara Atau rekan-rekan yang baru menonton video tutorial kami dari Barak Elektronik Demak Selamat datang ke channel kami Pada pagi kali ini saya ingin memberikan tutorial Bagaimana cara mengatasi atau mencari permasalahan Apa komponen yang rusak Ketika relay besar ini relay yang 12V Kalau ini 40A ini tidak bekerja Tetapi sebelum rekan-rekan menonton video selanjutnya Silahkan subscribe dulu Supaya rekan-rekan bisa mengikuti video-video saya yang lain Yang tentu saja lebih menarik untuk mengatasi permasalahan-permasalahan POM ini kita yang timbul Baik kita akan lanjutkan Untuk sekedar service Atau rekan-rekan di dalam perbaikan Tentu saja Alat-alat yang dibutuhkan Kita tahu tuh Soldier Soldier Paling tidak Kita mempunyai solder yang 40A Kemudian Alat ukur Avometer ini Dan mungkin yang lainnya adalah Kita membutuhkan atraktor Atraktor atau alat untuk Apa namanya Untuk menyedut timah Yang komponen yang akan kita Lepas Ini ya atraktornya Itu ya Baik kita lanjutkan Jadi Yang jadi masalah pagi hari ini adalah Relay yang 12V 40A ini Tidak bekerja Pada CPU dari bara elektronik Demak Yaitu CPU khusus untuk Pompa injeksi Rekan-rekan ini ada Dua relay Ya Dua relay Relay 12V 40A Kemudian Ini Ada Relay yang 5V Relay kecil yang 5V Seperti ini ya Relaynya 5V Ini relaynya 5V Ya 5V Oke Ini 5V Ini yang 12V Kemudian Ini skemanya Skemanya Rekan-rekan bisa melihat Ini skemanya ya Skemanya ini Blok-bloknya Nilai komponen Dan komponen apa saja ya Itu ada tulisan Relay 5V Kemudian Komponen-komponen yang lain Nilainya juga bisa dilihat ya Oke Kita lanjutkan lagi Ciri-ciri gampang ya Ciri-ciri yang mudah Yang secara fisik Tanpa alat ukur Bisa kita ketahui adalah Apabila Ya Ini Rusak Itu caranya demikian Jadi POM ini kita Kita tekan Pagar ya Nah Tekan pagar ya Kalau normal kan Relay ini untuk Menggerakkan pompa ya Pompa ini Pompanya saya kasih Balon Kalau balon nyala ya Bagus Yang gitu Saya tekan pagar ya Misalnya Biar nyala Oke Nyala nggak kira-kira Ya nyala Kan berarti Cetak gitu kan Relay ini kerja bagus Kemudian Kita Dengan jawaban Apa Kondisi semacam ini Kita bisa Menganalisa Misalnya Relay ini bunyi Kita pegang cetak gitu Kok pompa tidak mau nyala Berarti Relay ini yang rusak Ya Saya ulang Kalau kita pegang Relay ini Atau kita Mendengarkan suaranya Kita tekan Enter Tadi Bunyi cetak kok Pompa tidak mau nyala Ya relaynya ini yang Yang Teruk Bentar Ini sodirannya yang ada Yang lepas Atau ini lidah-lidahnya Ini Platinanya ini Aus Ya karena Pemakaian yang lama Nah Gini Berikutnya Relay ini diem Otomatis Kalau relay ini diem Pompa tidak mau Kerja Nah penyebabnya Relay ini diem apa Karena Ini tidak normal Relay yang kecil Tidak normal Relay kecil ini Tugasnya Menggerakkan Relay yang besar Ini berarti Tidak normal Nah Ciri-ciri tidak normal Gimana Ciri-ciri Tidak normal Caranya kita pegang Tangan yang lain Kita Tekan Tekan Pager Nah kita pegang Ya Ini nyala Ini bunyi Saya pegang Bergetar cetet Nyala Kan normal Berarti Ya Tetapi Rekan-rekan Kalau ini Saya pegang Betul-betul Terasa Berbunyi cetet Gitu Tetapi kok Pompa tidak mau nyala Relay besar Tidak mau nyala Ya berarti Relay inilah Yang rusak Gitu Ini entah Sambungannya Solderannya Kurang bagus Dan sebagainya Itu bisa dicek Dengan menggunakan Akometer Kemudian Ternyata Relay ini Ini diem Relay besar diem Relay kecil diem Ya otomatis Pompa tidak mau Gerak Mengapa Nah ini masalahnya Dimana Kalau pompa Relay besar Ini diem Masalahnya Kita lihat Disini adalah Ada komponen Yang namanya Komponen Transistor Ya Ini rekan-rekan Ada komponen Transistor Ya disini Tadi skemanya Adalah Transistor 9012 Nah 9012 Ini Inilah yang Menggerakkan Relay ini Nah Transistor ini Itu Supaya bisa Menggerakkan Ini Dia harus Mendapatkan Arus listrik Ya Ini Jadi ini Ada tiga kaki Ini ya Kaki Kalau disini Kan Ini Ini Paling tidak Rekan-rekan Tahu ya Kalau Orang elektronik Itu ini Kaki tengah Ini nanti Basis Basis Ini emitter Ini emitter Ini kolektor Nah kolektor ini Nanti nyambungnya Ke relay Ke relay Kaki relay Ke relay Disini Ini dapat Dapat Relay disini Ini dapat Tegangan 5V Disini Nah Ini Untuk Relay 5V Nah Kalau disini Tidak ada Tegangannya 5V Artinya Kaki relay Ini Yang Ini kan Kakinya kan Ada 5V Tadi Ya Ini kan Ini 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 Harus Dapat Tegangan 5V Nah Ini Ini Nanti Tembusnya Ini Ini Kaki Ini Tadi Ke Ujung R Ini Ke kaki Kolektor Ini Ini Kesini Nanti Terus Ini Dapatnya Relay Ini 5V Kalau disini Ini Tidak ada Kita ukur Tidak ada Tegangan 5V Ya Mana mungkin Ini Transitor Yang bisa Bekerja Kalau ada Tegangan 5V Bagus Tetapi Masih Tidak ada Reaksi Ya kita Lihat Kaki Basis Ini Ada R R Yang Kecil Ini R Yang 3 Itu kan Ada 2R Yang 330 Sama 1K Manakah Yang berhubungan Dengan Basis Kaki Tengah Kita Lihat Kita Lihat Basis Tadi Relay Kakinya 5 Tadi Mana Relay Kakinya 5 Mana Relay Nya Mana Tadi 5 Kakinya Ini 1 2 3 4 5 Ini Tadi Kolektor Tadi Kolektor Kemudian Basisnya Ini Ini R Ini 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 Berarti R Yang Bawah R Yang 330 K R 330 K Ini Nanti Larinya Ke Kaki Kaki Nomor 5 Dari IC Program Apakah Kaki Nomor 5 Ini Nanti Dicek Apakah Berhubungan Dengan Ujung Disini R Ini Mana Tadi Oh Ya Ini Kalau Ini 330 Apakah Berhubungan Ini Harus Berhubungan Dengan Ini Kaki 5 Kalau Tidak Ya Jelas Ini Tidak Mungkin Tidak Mungkin Transistor Ini Bekerja Karena Transistor Ini Bisa Kerja Itu Digerakkan Oleh IC Program Kaki Nomor 5 Cek Hubungannya Atau IC Program Sendiri Itu Tidak Tidak Normal Karena Dia Tidak Ada Data Untuk Menggerakkan 90 12 Ini Ya Itu Ya Biasanya Hubungannya Begitu Nah Tegangan Kita Cek Kalau Tegangan Bagus Ini Ada Diganti IC Yang Lain Kok Bagus Ya Transistor Inilah Yang Yang Mungkin Kita Curigai Kita Ganti 90 12 Harganya Sangat Murah 2000 Atau Berapa Di Tempat Saya Banyak Sekali Itu Ya Itu Ya Demikian Rekan-rekan Sekilas Sekilas Secara Gadis Besar Cara Mencari Kesalahan Atau Mengapa Relay Ini Relay Yang Besar Ini Tidak Mau Menyalah Atau Tidak Atau Rusak Tidak Mampu Menggerakkan Apa Namanya Pompa Mudah-mudahan Ini bisa Untuk Bekal Secara Serana Bagi Rekan-rekan Sebelum Mungkin Sebelum CPU Yang dari kami Karena Kesulitan Bisa Dikembalikan Sekali lagi Bisa Informasikan Untuk CPU Yang Rekan-rekan Dapatkan Dari Barak Elektronik Itu kan Servisnya Gratis Kirim saja Ketempat kami Servisnya Gratis Nanti Komponennya Bayar Sendiri Dan Ongkir Ongkirnya Bayar Sendiri Kalau Kesulitan Tapi Kalau Bisa Di Apa Diatasi Sendiri Di sana Banyak Komponen Ya Lebih 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 Cepat Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Tuhan Memberkati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh